selamat menikmati bambino kebedaannya sama sphinx itu beda berarti jadi kalau sphinx itu tinggi, maksudnya tinggi nya sama kayak kucing biasa kalau bambino ini dia udah botak kakinya itu pendek jadi cek bol kakinya pendek berarti yang botak itu kebanyakan kan kalau gue yang awam itu sama kucing ngeliat kucing kotak itu pasti kalau ini sphinx jadi sphinx yang umum memang sphinx selain sphinx ada bambino terus ada lagi yang namanya elf elf itu sama kayak sphinx cuman bedanya kucingnya dia nekuk ada lagi namanya dwealth dwealth itu dia kayak bambino pendek kotak dan kucingnya nekuk jadi untuk jenis kucing kotak ini gak perlu yang namanya setiap kucing kotak itu sphinx kayak yang kalau gue tau ini sphinx ya karena masih awam ternyata kucing kotak ini ada beberapa jenis kalau sphinx ini emang bawaan emang kotak kok jenis-jenis kayak gini tuh iya emang dari lahir gak ada bunuh kan emang mungkinnya gak ada bunuh kan iya iya salah mana sih kok jadi kalau sphinx apa tiap-tiap jenis beda jadi kalau misalnya sphinx itu dikenalnya itu dari kanada dari kanada terus untuk bisa dapet bambino ini jadi itu dikalut silang berarti mutasi dikalut silang dari sphinx sama kucing maniskin dapetlah bambino ternyata yang botak tuh gak hanya sphinx aja pada jenis bambino untuk bambino ini kakinya dia lebih pendek lebih pantet kayaknya kalau untuk sphinx itu normal kayak kucing biasa tapi dia botak gak ada buru oh gitu 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 lumayan cukup informasi nih ya jadi kalau misalnya dwelf itu perkawinan antara elf dengan bambino jadi dapet pendek dari bambino dapet pendeknya dari bambino kupingnya dari elf hasil permainan mutasi apa ya namanya perkawinan silang lah untuk perawatan kucing botan ini ribet sih kok kayaknya yang lebih atau yang sensitif atau lebih apa ekstra hati-hati atau gimana sih sebenarnya sih dibilang ribet cuma kalau kucing yang berbulu seperti ini tuh dia sering kayak daki oh ada dakinya kayak manusia juga ya karena ya gak ada bulunya kalau misalnya kucing berbulu kan debu apa kata ya karena langsung kulit tuh kayak manusia kalau kucing berbulu kan kalau kucing berbulu kan kalau kita sentuh itu kucing berbulunya ya kayaknya kalau di manusia udah diangkat corona hahaha 39 ada kayaknya 38 39 ini panas mati karena emang ya udah ada sisi kelebihannya lah ya lebih panas gitu kalau mandi segala macem gimana sih dia gak usah kayak yang buru gitu jadi kalau kita disini kita mandi itu pakai sabun baby pakai sabun baby campur di air pakai sponge sudah digosok aja habis itu dilap pakai kalau untuk makanan makanan sama aja gitu pakai food dry simple juga ya tapi kalau yang gak biasa kayak yang beli-beli gimana gitu ya kayak baik yang apaan sebenarnya tapi kalau kita misalnya pakai kulit bayu gitu kulit bayu dan kucing jenis potak ini untuk orang yang alergi pengen biara kucing tapi alergi alergi buru alternatunya biara kucing belak ini kalau ini kalau ini ini dari Rusia dan dia ini di Rusia udah pernah show gitu jadi dia pialanya jadi untuk yang ini emang saya juga ada biara kucing botak juga tapi ini lebih cakep kayaknya ini import dari Rusia langsung ya dari bodinya juga emang beda sih kenapa ya biasanya lebih cakep mungkin perawaknya lebih ekstra atau gimana ya mungkin siap 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 oke dia usia kucing kalau gak salah perkawinan sama kan sama kucing biasa sama kucing biasa 1 tahun dia bisa kawin ini udah banyak pertemuan biak dia ini salah satu pejahatan kita jadi udah lumayan udah lumayan banyak kita peluruhin anakan banyak banget ini anakan-anakan peliharaan Scarlet Coat Cadre ini dijual apakah emang cuma buat hobi-hobi aja apa gimana sih dong jadi ada sebagian itu memang kita sedikit lagi untuk generasi hidupkan ada juga yang kita jual juga sebagian dijual nah untuk yang mau untuk yang mau anak-anakan si Bambino ini namanya siapa kok? oh ini si Demir yang mau anakan si Demir ini kalau saya jualnya gak tenang oh gak jual pen walaupun indukannya pen kan indukannya pen tapi anak kan gak dijual dengan pen jual dengan pen kalau Bambino ini kalau di Indonesia itu kan ada organisasi kucing itu Bambino ini gak diakuin di IJAP jadi pedigridian ini WCM di Indok dimana berarti? WCM ada enggak cuman kalau saya emang anak kan semua yang saya jual itu gak saya buah pedigree dan semua anak dan pedigree yang kita jual itu calon dokternya itu kita lihat dulu gak sembarangan semua asal beli kita kasih gak asal punya uang aja ya asal punya uang bisa beli harus yang ngelepasnya sekarang ngelepas open adobe itu itu emang harus tau lah belakangnya orangnya dia ke lantan apa enggak mungkin kurang lebih seperti itu ya supaya lebih ngejaga supaya lebih mastiin si hewannya lebih dirawat ini yang bahan biasa banyak temen-temen tau sphinx bodinya normal taki semua semua pokoknya tetep tubuhnya normal kalau dia botak ini sphinx kalau tadi kan ada babino kalau babino dia lebih kecil masih botak juga kakinya pendek kalau yang l yang l itu kupingnya ke dalam ada satu lagi kakinya pendek sama double kupingnya juga lekuk untuk duel nah temen-temen ini yang tadi gua bilang jenis L bedanya bisa dilihat dari kupingnya dia normal tapi kupingnya nah kupingnya kupingnya dia lekuk ke dalam ini ini jenisnya elf asik-asik botak yang tadi gua bahas kan babino ini elfnya kayak gini wah ini udah kenyaman wah sphinx selamat menikmati